Intro Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Post Group. Mulai dari Lampos.co, Lampung Post.id dan juga Radio Sai 100 FM. Oke, Bang Agar disini sudah ada 5 trending topik untuk Lampos.co. Di antaranya, BB Pomba dan Lampung tarik 7 obat sirup cemaran DEG dan EG. Kemudian, 5 kecamatan di Lampung Selatan masuk lokus kemiskinan ekstrim. Kemudian, Unila berencana kurangi kuota jalur mandiri. Berita yang keempat, harga cabai merah turun. Dan yang terakhir, warga ragukan kualitas pembangunan jalan nasional di desa pemanggilan. Oke, ini kita masih terkait dengan kasus gagal linjal akut pada anak. Ini akhirnya langkah dari BB Pomba dan Lampung. Mereka menarik 7 obat sirup dengan cemaran DEG dan juga EG. Ya, awalnya 5 kalau tidak salah. Kemudian dikurangi 2 jadi 3. Kemudian berdasarkan penelitian lebih lanjut, ada 7 merek yang ditarik dari peredaran. Mudah-mudahan ini cepat lah ya. Sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Karena angkanya lumayan besar ya, tembus 200 kalau tidak salah dan yang meninggal juga di atas 100 orang. Oke, ini tentunya menjadi perhatian kita bersama dan tentunya kita juga harapkan semoga tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini ya Bang Ago ya. Karena ini melibatkan bukan hanya nyawa tapi juga tentunya harapan bangsa. Karena banyak korban itu juga adalah anak-anak. Selanjutnya kita akan beralih untuk LampungPost.id 5 trending topik diantaranya. Izin impor bahan baku obat sirup bukan untuk farmasi. Selanjutnya COVID melejit vaksinasi dikebut. Berita yang ketiga kematian gajah diduga karena penyakit. Selanjutnya anjungan Lampung Fair sepi pengunjung. Dan yang terakhir waspadai kenaikan harga bahan pangan. Oke, ini kita bicara lagi tentang COVID yang dikhawatirkan melejit karena ada beberapa varian baru juga. Kemudian akhirnya juga vaksin kembali dikebut. Bagaimana tanggapan ya Bang? Ya, harian umum LampungPost itu headline-nya memang hari ini adalah pandemi COVID-19 ya. Di mana angka COVID-nya itu melejit kemudian vaksinasi dikebut. Kalau kita lihat nih berdasarkan grafisnya di bulan Oktober ya. Itu kan masih rangenya 900, 1100, 2000 gitu kan. Sempat 3000 terus turun lagi 2000. Ketika di awal November itu langsung naik lagi menjadi 4000. Dalam dua hari itu 4000 lebih kasus COVID-19 terjadi di Indonesia. Dan juga di Provinsi Lampung itu angkanya termasuk cukup tinggi ya. Dalam dua hari terakhir ini 34 kasus. Kalau tidak salah kemudian tanggal 1 November itu 16 atau 18 kasus. Nah ini warning ya buat kita semua bahwa pandemi itu belum berakhir. Ya kan? Keputusan untuk menjadikan pandemi menjadi endemi oleh WHO juga kalau tidak salah belum keluar gitu kan. Artinya masih dalam posisi kita masih pandemi gitu loh. Walaupun memang mungkin varian-varian ini mungkin dari segi tingkat kerusakannya itu tidak terlalu mematikan. Tetapi tetap saja kita harus waspada. Apalagi kalau berdasarkan pandemi waktu Omikron itu keluar. Itu banyak yang memprediksi ini sebenarnya fenomena gunung es. Jadi yang hanya kelihatan di permukaan itu sebenarnya fakta kecilnya, fakta besarnya itu tidak terlihat, tidak tampak. Tentunya kita menjadi harus lebih aware lagi ya Bang ya terhadap tentunya protokol kesehatan yang perlu untuk diperkatakan. Nah kita akan beralih kali ini untuk trending topik yang ada di Radio Sway 100 FM tentang berita entertainment dan juga gaya hidup anak muda. Nah selanjutnya berita yang pertama, Sail on 7 gelar konser Tunggu Aku di Jakarta awal tahun 2023. Kemudian pecahkan rekor Taylor Swift sepembersih 10 teratas chart billboard. Untuk berita yang ketiga film pengat di setan 2. Kemudian tayang di Disney Plus netizen ramai-ramai rewatch. Selanjutnya RMBTS bersiap rilis album solo dan yang terakhir siap-siap Red Velvet Comeback akhir bulan ini. Oke, ini salah satu film horror dan sudah ada yang kedua ya film pengabdi setan. Kemudian ini sudah pernah tayang di bioskop, sekarang tayang kembali di Disney Plus. Wow, permintanya mungkin cukup tinggi ya Bang? Iya, film-film horror itu di Indonesia memang salah satu genre yang cukup populer ya. Bahkan nge-hit, nge-boom rekor desa, apa, KKN di desa penari adalah mungkin salah satu film, film, apalagi dan film horror yang itu penontonnya itu cukup tinggi ya. Nah pengabdi setan ini merupakan salah satu genre film horror yang sudah tayang di bioskop, tetapi itu ditayangkan ulang di Disney Plus Hotstar. Jadi yang sudah berlangganan platform digital ini bisa menonton kembali pengabdi setan 2 ya. Nah kita tidak tahu apakah di dalam rewatch ini, ditayangkan di Disney Plus ini ada konten-konten tambahan atau biasanya disebutnya itu extended atau directed cut. Nah kita tidak tahu atau sama aja dengan seperti yang ada di bioskop, lebih baik ya silahkan tonton aja filmnya. Wow, tentunya ini menjadi kabar yang baik juga buat kamu yang sebelumnya belum sempat nonton di bioskop dan kemudian sekarang sepertinya oke bisa untuk nonton lewat layanan streaming. Ini jelas kalau film nasional itu harus kita dukung. Kalau film luar negeri aja kita dukung, seharusnya ya lebih kita dukung lagi. Luar biasa, terima kasih Bang Ago. Beb, pemeriksa Metro TV Lampung, demikian untuk trending topic yang ada di multi-platform Lampung Post Group kali ini. Anda bisa untuk update informasi selengkapnya dengan membaca harian umum Lampung Post, kunjungi juga website dari Lampung Post.co serta Lampung Post.id dan juga dengarkan selalu Radio Sains 100 FM. Saya Herdi Adok Tavia beserta seluruh, ketabat kerja bertugas. Ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.